selamat menikmati sebagai kafir jangan menuduh orang lain yang tidak sepaham dengan kita jangan menuduh bahwa praktek praktek yang dilakukan oleh sesama umat islam sebagai pelaku kafir jangan gampang menuduh orang lain yang sebenarnya yang dituduhkan itu adalah masih wilayah perdebatan wilayah ijtihadi lalu kita menuduhkan orang yang melakukan yang bersifat ijtihadi itu adalah sebagai sesuatu yang sifatnya kafir itu tidak boleh ingatlah wahai sahabatku ketika tuduhan-tuduhan kafir disematkan kepada sahabat kita maka itu akan memunculkan perpecahan akan memunculkan konflik dan akan menyebabkan umat islam itu bercerai-berai sejarah masa lalu menunjukkan bahwa perpecahan umat islam itu disebabkan diantaranya adalah karena tuduhan muslim yang satu kepada muslim yang lain-lain sebagai pelaku kufur atau sebagai orang kafir baik sahabatku apakah rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tuduhan-tuduhan kafir kepada orang lain itu jawabnya adalah memang benar rasulullah tidak menyukai model menuduhkan orang lain sebagai kafir atau menuduh orang lain sebagai kafir saya ingin mengutip dua hadis hadis yang pertama adalah janganlah seseorang menuduh orang lain sebagai pelaku fasik dengan tindakan fasik kamu ini fasik kamu itu tidak boleh dan jangan pula menuduh temannya yang lain laki-laki yang lain sebagai kafir jangan karena tuduhan itu akan kembali kepada sang penuduh kalau ternyata yang dituduhkan itu tidak kafir karena kafir itu Allah yang bisa menentukan baik sahabatku kita ini sebagai manusia barangkali hanya melihat aspek zohir padahal yang sebenarnya yang tahu ini kafir atau tidak kafir itu penentunya adalah hati sang pelakunya dan kalau hati sang pelakunya sebenarnya tidak kafir menurut Allah subhanahu wa ta'ala maka kafir itu kekafiran itu akan kembali kepada sang penuduh bahayakan wahai sahabatku ibarat kita menuduh orang lain jari yang tiga ini masuk ke dalam diri kita menuding menunjuk kepada diri kita coba lihat begini ini berarti satu dua tiga itu menunjuk kepada diri kita maka jangan gampang menuduh orang lain sebagai kafir Al-Khustolah ini mengatakan demikian kenapa kok orang yang menuduh orang lain kalau tidak tepat maka dia bisa balik bisa berbalik kepada dirinya tuduhan itu jawabnya adalah kalau sang penuduh itu benar bahwa sang yang dituduhkan itu benar maka memang benar dia kafir tapi jika ternyata yang dituduhkan itu salah si penuduh itu berarti dia berdusta maka ketika dia berdusta maka dia berarti menjadikan iman sebagai kekafiran barang siapa yang menjadikan iman sebagai kekafiran maka dia adalah kafir karena itulah maka jangan gampang menuduh orang lain sebagai kafir itu hadis yang pertama wahai sahabatku hadis yang kedua adalah saya ulangi wahai sahabatku kafu tahanlah tahanlah untuk tidak menuduhkan kepada pelaku la ilaha illallah orang yang selalu mengatakan la ilaha illallah orang yang hatinya ada la ilaha illallah jangan kau kafirkan mereka jangan kalian mengkafirkan mereka bidhambin sebab satu dosa la tu kafiruhum bidhambin jangan kalian kafirkan mereka yang sering mengatakan la ilaha illallah atau di hatinya ada la ilaha illallah bidhambin sebab satu dosa bayangkan wahai sahabatku faman akfaro ahla la ilaha illallah barang siapa yang mengkafirkan ahli la ilaha illallah fahuwa ilal kufri akrabu maka sang penuduh itu kepada kekafiran justru lebih dekat justru sang penuduh itu lebih dekat kepada kekafiran coba wahai sahabatku kafir itu letaknya di dalam hati jangan kau menuduh orang yang selalu mengatakan la ilaha illallah sebagai pelaku kafiran hanya dosa satu dosa yang dia lakukan padahal rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengkola la ilaha illallah kholison muhlison dah kholal jannah barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala maka bagaimana dia bisa dikatakan kafir ini logika ini sama saja dengan logika kita mengatakan bahwa orang lain sebagai pelaku syirik kita ini seringkali logika kita terbalik-balik wahai sahabatku terbaliknya begini bahwa yang disebut dengan syirik itu adalah tindakan seseorang keyakinan seseorang yang menyatakan bahwa ada penentu lain selain Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau misalnya kita mengakui ada penentu lain selain Allah maka itu adalah musrik maka tindakan syirik ini jangan hanya misalnya dibatasi misalnya wah ini gara-gara tawassul syirik ini gara-gara siarah kubur syirik oh jangan begitu wahai sahabatku tindakan apapun termasuk kalau misalnya kita pergi ke dokter lalu pergi ke dokter kita meyakini bahwa dokter itu menyembuhkan misalnya begini ketika anak kita sakit lalu kemudian kita merasa gelisah dan tiba-tiba seorang dokter mengatakan ini saya kasih obat anakmu gak apa-apa lalu hati menjadi tenang padahal kemudian padahal sebelumnya itu paniknya luar biasa tapi kalau kita meyakini bahwa dokter itu yang menyembuhkan kita bahwa obat yang kita minum adalah yang menyembuhkan kita itu pun bisa hati-hati bisa syirik juga kita makan ketika kita makan lalu kita kenyang lalu hati kita mengatakan ini gara-gara saya makan makan sate misalnya saya sekarang kuat kalau misalnya itu dari hatinya itu juga bisa syirik jadi syirik itu sebenarnya adalah tindakan kita keyakinan kita yang menyatakan bahwa ada penentu lain selain Allah subhanahu wa ta'ala kalau wasilah banyak kita makan yang menentukan kenyang adalah Allah subhanahu wa ta'ala tapi kita melalui perantara makan tapi makan adalah wasilah kita untuk kenyang tapi yang mengenyangkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjalan yang menjalankan sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau kita mengatakan yang menjalankan itu adalah pak polisi misalnya karena pak polisi yang mengatur lalu lintas itu juga bisa bahaya juga artinya persoalan kafir persoalan syrik itu letaknya di hati kita masing-masing karena itu jangan gampang menuduh orang lain sebagai kafir jangan menuduh orang lain sebagai pelaku syrik dan inilah yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat islam kalau misalnya orang lain kita anggap dia telah sebagai pelaku syrik tapi lihat kegiatan-kegiatan lainnya apa sholat gak dia oh sholat dalam kegiatan-kegiatan lain dia sering mengatakan la ilaha illallah gak sering melakukan la ilaha illallah bahkan tiap hari habis sholat dia membaca la ilaha illallah ahli toreqoh misalnya maka ada sebagian orang yang mengatakan toreqoh itu sebagai tindakan yang salah tindakan syrik padahal yang dibaca itu yang dibaca itu adalah la ilaha illallah la ilaha illallah wiridan yang paling utama itu adalah membaca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah maka bagaimana dianggap bahwa toreqoh itu adalah sebagai sesuatu yang salah kalau misalnya acara tawasul dalam tawasul itu kegiatan setelah itu apa? tahlilan juga apalagi orang-orang yang melaksanakan acara tahlilan itu sebelum tawasul dia membaca astagfirullahal azim astagfirullahal azim terus dia membaca itu yang biasanya dipraktekan oleh masyarakat kita maka bagaimana mungkin itu bisa dituduh sebagai kafir atau syrik ini logika yang harus kita bangun semacam itu jadi logikanya adalah kita harus tepat ingat hadis rasulullah s.a.w kafu an ahli la ilaha illallah sang penunduh lebih dekat kepada kekafiran itu kafirnya lebih dekat kepada sang penunduh semoga ini bermanfaat supaya kehidupan kita bermasyarakat itu tenang supaya kehidupan bermasyarakat tidak dipenuhi dengan konflik antara satu dengan yang lain apalagi kalau menganggap dirinya yang paling benar dirinya lah sebagai penentu kafir dan tidak kafir dirinya lah sebagai penentu surga dan tidak surga seolah-olah dia kayak Tuhan saja menganggap orang lain kafir demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati